Kita beralih ke informasi kriminal, 3 orang anggota jaringan pengedar jenis sabu-sabu di Singaraja berhasil dibekuk oleh Satuan Reskrim Narkoba Polres Bulelek. Namun polisi kesulitan mengungkap jaringan pemasok sabu ini lantaran terputus di tangan pengedar. Dengan menggunakan borgol di tangan dan kaki, 3 orang pelaku pengedar sabu-sabu berhasil diamankan saat reskrim narkoba Polres Bulelek Sabtu siang. Ketiga pelaku adalah Gede Sumarteyase alias Kopet, Kade Witame alias Potok, serta Komangadek alias Ngadek. Hal ini terungkap setelah tertangkapnya Komangadek alias Ngadek di rumahnya saat sedang berpesta sabu. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Ngadek, pelaku mengaku mendapatkan sabu dari kedua pelaku lainnya yakni Kopet dan Potok di Kota Singaraja. Setelah dilakukan pengejaran, kedua tersangkap Potok dan Kopet berhasil ditangkap di jalan saat hendak mengambil paket sabu di Jalan Raya Seririt, Gelimanuk. Dari tangan Kopet, polisi berhasil mengamankan dua paket sabu dengan berat 0,86 gram yang disimpan di dalam kotak rokok. Tidak sampai di situ, polisi pun kembali menelusuri potok di rumahnya dan berhasil mengamankan satu paket sabu dengan berat yang sama serta alat hisap. Namun kaset narkoba Polres Bulelek mengaku kesulitan mengungkap bandar pemasuk narkoba ini. Karena pala pelaku bertransaksi hanya melalui jaringan telekomunikasi HP saja. Kita tangkap di wilayah timur, salah satu rujasa yang ada di Ketamatan Sejubil. Kemudian dari si Kopet kita juga kembangkan si Potok di Sampangan. Kita dapat barang putih berupa sabu sebagi satu paket dengan berat 0,1,02 gram. Satu rangkaian ini satu jaringan, barangnya pasti kita selidiki. Pengakuannya mereka, dia pesan lewat telepon, kemudian diantar gitu ya, pada sistem tempel. Bisnis narkoba ini diakui pelaku baru dilakukan selama dua bulan. Setiap paket sabu yang dibelinya hanya melalui sistem tempel jalan raya saja. Dari setiap paket sabu yang didapat, pelaku menjualnya seharga 250 ribu rupiah dengan berat 0,10 gram. Tidak hanya dijual, pelaku juga menggunakan sabu tersebut untuk menghilangkan stres dan stamina di saat bekerja. Ketika pelaku langsung ditetapkan menjadi tersangka oleh Sat Narkoba Polres Buleleng. Untuk mempertungjawabkan perbuatannya, pelaku terancam hukuman 12 tahun penjara. Puto Wijana melaporkan Tuknet. Terima kasih telah menonton!